Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang eksploitasi popularitas Pramudia Anantatur untuk kemajuan pariwisata Kabupaten Blora, yaitu kaitannya dengan yang sudah aku sampaikan kemarin yaitu meningkatkan kapasitas dari fungsi perpustakaan umum daerah Kabupaten Blora yang semula bersifat lokal artinya untuk mengakomodasi kebutuhan literasi daerah terbatas dari wilayah Kabupaten Blora. Jadi dengan pengubahan nama menjadi perpustakaan Pramudia Anantatur, maka kapasitasnya secara otomatis meningkat yaitu untuk melayani kebutuhan nasional. Artinya orang tidak lagi secara luas memandang perpustakaan daerah Kabupaten Blora sebagai perpustakaan daerah, tetapi dia sudah memandang sebagai perpustakaan yang nantinya bertaraf nasional karena namanya sudah berubah menjadi perpustakaan Pramudia Anantatur. Dan itu juga menjaring, nantinya menjaring ketertarikan dari setiap orang yang memiliki kekaguman kepada Pramudia Anantatur ya, atau mereka yang tahu siapa Pramudia Anantatur itu. Nah, ini termasuk ya ingin aku sampaikan bahwa kalau misalnya, kalau yang ada sekarang kan faktanya bahwa di Blora itu kan ada pataba ya, perpustakaan apa ya, Ananta Pramudia Anantatur Anantatur, anak bangsa kalau nggak salah. Itu kan diharapkan dia menjadi perpustakaan yang menokokkan Pramudia Anantatur ya, tapi karena dia dikelola oleh swasta yang memiliki keterbatasan finansial, sepertinya dia kemungkinan juga tidak akan berkembang. Jadi, kalau dari kemampuan finansial tentu perpustakaan daerah itu lebih memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan perpustakaan itu menjadi lebih hebat dan lebih baik. Nah, itu dari sisi perpustakanya ya. Kemudian kemarin sempat aku singgung mengenai pemanfaatan lahan X-Gridosono ya, untuk mendukung keberadaan perpustakaan Pramudia Anantatur apabila itu dijadikan perpustakaan itu ya. Jadi, aku berharap itu menjadi semacam taman kota ya, yang bagus ya. Jadi, taman yang juga memiliki nilai yang lebih ya, daripada sekedar taman-taman untuk nongkrong, ngobrol, ngopi, dan sebagainya ya. Jadi, misalnya dia bisa disetting menjadi satu taman yang ikonik ya. Jadi, orang itu bisa tahu bahwa kalau menyebut nama taman itu bisa berarti orang akan tahu atau teringat tentang Blura gitu. Jadi, contoh yang sempat aku uraikan di tulisanku yang pernah aku sampaikan atau aku bagikan di beberapa saluran ya, bahwa misalnya taman itu harus didesain ya. Jadi, taman itu tidak bisa dibuat sembarangan karena lahannya kan satu aset yang sangat berharga ya. Jadi, harus didesain sebaik mungkin, harus dialokasikan ruang-ruang mana yang menjadi inti dari taman itu, kemudian tempat parkirnya. Jadi, tidak boleh nanti misalnya ada motor atau mobil parkir di tengah-tengah taman misalnya. Seperti di alun-alun itu kan kejadiannya kan ada motor itu yang bisa parkir di bawah pohon peringin itu kan tidak bagus ya. Jadi, harus ada alokasi ruangnya ya. Jadi, tempat parkirnya di mana. Kemudian kalau ada rombongan misalnya yang kemungkinan naik bis atau naik mobil yang besar itu, kira-kira parkirnya di mana. Kemudian, tempat orang berjualan itu kalau bisa jangan seporadis ya. Maksudnya jangan seluruhnya bisa orang berjualan di dalam, di bagian manapun di dalam taman, karena itu mengurangi kenyamanan pengunjungnya. Jadi, kan kita tidak enak ya. Kalau kita harus duduk di satu tempat di dalam taman, tiba-tiba di sampingnya itu orang jualan itu kan kurang nyaman. Jadi, memang kalau yang nyaman itu ya di taman itu, kalaupun ada tempat duduk ya memang untuk duduk pengunjung, untuk bersantai. Sementara itu, kalau misalnya pengunjung itu butuh beli makanan atau minuman, dia tahu ke mana harus pergi, di sudut mana dia harus pergi. Jadi, alokasi ruang untuk berjualan itu harus dialokasikan, tidak sembarangan ya. Kemudian, nanti kalau memang sudah ada alokasi ruang untuk tempat orang berjualan, dia pengelola itu yang bertanggung jawab atau otoritas yang bertanggung jawab untuk seluruh perpustakaan dan taman itu ya. Dia harus menerapkan standar gerai ya. Jadi, tidak boleh orang yang ingin berjualan itu misalnya secara asal membuat gerai semau-mau dia ya. Misalnya dia menggunakan bambu atau menggunakan terpal, itu kalau bisa ya jangan. Harus ada standar ya. Kalau menulis, membuat papan merek atau membuat banner untuk merek itu harus yang baik ya. Harus juga memperhatikan penamaan misalnya kalau mau dibikin nama, nama gerai-nya apa. Nah, kemudian di inti taman itu aku mengusulkan itu dibangun patung-patung ya. Jadi, patung tokoh-tokoh blura yang berkiprah di jagad nasional ya, khususnya di masa lalu ya. Jadi, seperti Tertoh Adi Suryo, kemudian Marco, kemudian siapa lagi ya, Ali Murtopo, kemudian sambil surau Sentiko misalnya. Jadi, yang tokoh-tokoh blura yang berkiprah di level nasional ya, yang sudah diakui kiprahnya, itu bisa dibangun di misalnya, ditunggah saja. Kalau tidak salah, kemarin aku menemukan ada 5-6 tokoh ya. Jadi, 5-6 tokoh itu ditaruh di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekeliling taman itu ya. Nah, ukurannya tidak usah besar-besar ya, kira-kira ukurannya ya sekitar 2,5-3 meter lah. Jadi, memang harus terlihat epic ya, ada kemegahan di situ. Jadi, orang senang kalau mau foto-foto di situ ya.